Hi, welcome back to Female Daily Networks YouTube channel Aku Anetha dari femaledaly.com Kalo terakhir kali aku nge-share top 5 catchiest products Pilihan aku, pilihan ga ada disini kalo yang belum nonton Kali ini aku punya rekomendasi top brow mascara Karena sehari-hari maupun ke acara khusus Aku suka banget pake brow mascara Dan rekomendasi aku ini Berapa-apa brow mascaranya punya hasil yang berbeda-beda Aku rekomendasi untuk berbagai kebutuhan yang berbeda Plus harganya juga beda-beda So, if you like to know more, keep on watching Yang mau aku sampein nih sebelum kita mulai adalah Aku pribadi suka pake brow mascara itu Pertama, sebagai stand alone brow product aku gitu Mau makeupnya natural, mau makeupnya bold 9 out of 10 times, untuk alis aku akan cuman pake brow mascara gitu Ini sedikit persen karena kan banyak juga ya orang yang pake brow mascara itu sebagai kayak finishing product setelah Sebelumnya pake pensil, atau pake brow powder, atau bahkan pake foam make Dulu kayak brow mascara itu untuk finishing Nah kalo aku, rekomendasi aku ini berdasarkan pengalaman aku pake brow mascara sendiri aja gitu Jadi mungkin video kali ini cocok buat kamu yang punya alis kayak aku Kalau kamu alisnya ada mungkin tidak sekebal di mana nih tapi ada bentuknya udah lumayan oke Atau kamu emang nyari produk alis yang hasilnya bener-bener natural So langsung aja kita ke rekomendasi yang pertama Rekomendasi brow mascara yang pertama adalah clear brow mascara Yang paling aku rekomendasiin adalah ini The Brow Gel Eyebrow Gel, itu dia namanya Ini bisa kamu beli harganya Rp 295.000 di Sephora atau di toko-tokonya Beauty Box Mari kita bedah sedikit produk ini So again, ini clear, gak ada warnanya Yang aku suka dari brow mascara ini adalah of course karena dia clear Jadi tuh kalo mau buru-buru, aku suka pake ini Kalo lagi buru-buru karena kan gak ada warnanya nih Jadi kalo pakenya agak berantakan gak mungkin keliatan mencong-mencong gitu Nah terus, the best thing about this brow mascara adalah Dia amat sangat ngehold alis Kalo udah dipake tuh bener-bener kamu styling Pake produk ini dan alis kamu gak akan bergerak kemana-mana Or at least that's what I hear dari banyak orang yang udah nyobain brow mascara ini Dan juga berdasarkan tentunya pengalaman aku sendiri gitu Jadi bagi yang punya alis yang bandel, yang alisnya jabrik-jabrik gitu Terutama kalo aku tuh di alis bagian depan, itu rada rewel Ini pakeinnya pasti akan menurut, akan menurut gitu Kalo ada kekurangan dari produk ini yang paling aku gak suka adalah brush-nya Kenapa gede banget? Menurut gue, produk brow mascara itu harusnya brush-nya kecil aja Gapain gede-gede, dia lebih resisi gitu But again, untuk soal brow mascara yang clear, ini paling aku rekomendasiin Once again, this is the Brow Gel by Sonia Frues Eyebrow Gel Dari eyebrow gel clear, untuk rekomendasi kedua, ini aku punya brow mascara favorit untuk kesan By the real look Dan yang ini hasil akhirnya glossy Jadi tidak terlalu mendebalkan, cuma kalo kamu pengen alisnya tuh bener-bener kayak terdefinisi Kayak ada dimensinya gitu Ini aku paling rekomendasiin Aiko brow gel Ini banyak banget, mereka pake seluruh negeri yang aku kagumi yang pake produk ini That's why kenapa aku beli juga Bagi yang belum tau, Aiko ini adalah brand Inggris Tapi untuk produk ini sendiri, dibuatnya di South Korea Jadi, mari kita buka Ini packagingnya pertama lucu banget, kayak tube gini Ini yang deluxe size ya Aku belinya di Sephora Singapura Kayaknya di Sephora Malaysia juga ada Again, I'm so sorry, ini tidak kesedia disini Tapi kalo bisa nitip atau kamu ke Malaysia atau ke Singapura Langsung main aja ke deluxe size tuh yang kecil-kecil deket Kasih, gimana akan menemukan produk ini Nah ini dia, ini aku sukanya Bentuk brushnya itu amat sangat kecil Terus kayak cone, jadi spiral terus menghasil di ujung Jadi tuh pas banget kan biasanya pake Kalo aku sih pake bronch mascara tuh dari tengah Jangan dari depan, kalo nanti kayak ketebelan gitu kan Dari tengah, work my way out Nah, karena ujungnya kayak gini jadi enak banget buat ekor alis gitu Tuh, ini juga warnanya hitam Aku lupa deh, kayaknya warnanya ada coklat, ada hitam Tapi yang paling gampang ditemunya sih yang hitam ya Hitamnya tuh bener-bener hitam, tapi sama sekali gak nyerangin Formulanya itu liquidy banget Terus kayak tadi aku bilang, finishnya tuh glossy Jadi mungkin karena glossy, terus warnanya hitam Jadi bener-bener kayak nge-define lai-lai alis tuh keliatan gitu Jadi ini my go-to kalo emang pengen lagi looknya Gak rebrows banget Terus hasil akhirnya glossy, lumayan dramatic Kadang nih, sedikit tips aja Kadang aku suka ngisi alis, sedikit aja Pakai eyeshadow atau eyebrow powder coklat Terus baru aku finish pake ini Jadi tuh hitamnya sama gradasi helai-helai alis itu lebih kelatan lagi terutunya Tips sedikit yang jarang aku lakukan Karena ikian biasanya aku pake brow mascara aja Harga full size-nya memang cukup mahal Sekitar Rp. 400 ribuan Tapi kalo mau beli yang ini Deluxe size kayak aku gini harganya sekitar Rp. 200 ribu Oh ya, jadi info juga Ini kan makeup ya brow mascara Tapi kandungan dari bluruk ini tuh Dia mengandung keratin dan juga gingko biloba Jadi mungkin sekaligus merawat alis Gak pernah merawatin sih apakah alis gue tambah tebal karena pake ini Tapi ya, I think it's a nice thing So there you go, my second recommendation Ico Brow Jump Untuk rekomendasi aku yang terakhir Ini bener-bener kebalikan dari brow mascara Ico tadi Kalo tadi, hasilnya itu glossy Terus very defining Yang ini hasilnya matte dan Dia sangat menebalkan sih menurut aku Udah bener-bener ini si alis Produk yang jadi pilihan aku Rekomendasi aku untuk Caut the body ini adalah NYX Stinted Brow Mascara Which is yang sekarang lagi aku pake Jadi ini paling mudah tentunya didapatkan Karena NYX ada di Indonesia Counternya juga banyak Di toko sendiri maupun di department store Pilihan warnanya pernah misalkan ada 5 Ini yang aku pake paling gelap Which is nomor 05 black Tapi walaupun black Kayak gini hasilnya menurut aku Aku pernah menebalkan sekarang yang Lebih true black gitu Ini menurut aku jatuhnya jadi lebih cokelat tua Of course kita lihat dulu untuk brushnya Ini kayak versi sedikit lebih besar dari Ico tadi tapi tetep ini Bentuk brow mascara yang paling aku suka Jadi spiral cone terus mengecel di ujung Kemudian paling enak sih untuk ngatur Ekor alis gitu ya Sebenernya untuk jenis Brow mascara yang matte seperti ini Aku punya 2 candidat Antara NYX Stinted Brow Mascara ini Atau Roll Over Reaction Brow Cara Tapi kenapa aku harus go with this one Aku bahkan gak harus mikir lagi Alasannya karena si NYX Stinted Brow Mascara ini Tidak menggumpal Sedangkan Roll Over Reaction Brow Cara itu Sendirung menggumpal formulanya So sorry to say I had to go with this one By the way harga dari NYX Stinted Brow Mascara ini Adalah Rp180.000 Dan walaupun gampang ditemukan Tapi ini kayaknya salah satu color favorite Dari NYX disini Jadi aku sempet keliling ke beberapa mall di Jakarta Selatan Dan Jakarta Pusat Abis dimana-mana Seriously Adanya cuma kayak warna paling terang Which is gak mungkin kan Aku pakai warna blonde gitu Nah ini akhirnya nemu Baru kayak 2 minggu lalu kali ya Terus akhirnya ketambahnya Emang baru di stock So kalau kamu tertarik buat nyobain Mungkin harus segera berburu ke counter like sekarang Kalau tadi itu review aku Ini aku mau bacain salah satu review Dari FD Years di FD App Ada yang nge-review brow gel ini nih Brow gel eyebrow gel Dia ngasih bintang keempat 4 Ada 5 untuk produk ini Kata dia Produk ini lumayan besar untuk ukuran eyebrow gel Betul kan Gelnya berwarna bening Digunakan setelah mengaplikasikan pencil alis Jadi dia pakai Biasanya pakai pencil alis dulu Hasilnya rambut alis jadi lebih rapi Gak terlihat kaku Dan produk ini juga di claim waterproof Oh mohon maaf Yang saya baca water resistant Terus dia bilang Produk ini juga di claim waterproof Kalau digunakan berenang lebih tahan lama dibanding merek lain Jadi bagi yang ngalis sebelum berenang Mungkin ini bisa menjadi pilihan anda Jangan lupa juga Of course Lengkapin beauty profile kamu Supaya mungkin bisa ketemu produk-produk rekomendasi lainnya Dari yang beauty profilnya match sama jenis kulit, rambut, sampai juga skin tone kamu So there you go my top 3 brow mascara I hope this video has been helpful Sampai ketemu lagi di video female daily Natu Dan berikutnya Bye